layout pada Android Studio untuk pertemuan kelima ini kita akan fokus membahas terkait dengan salah satu jenis layout pada Android Studio yang disebut dengan linier layout kita akan bahas di linier layout kita sendiri ada dua macam nanti ada yang horizontal sama yang sebelum lebih lanjut nanti Anda bisa menggunakan referensi dari sini developer.android.com di sini sudah ada beberapa contohnya ya yang akan bisa kita gunakan atau Anda juga bisa menggunakan salah satu website ini ya jadi kode-kode politik.com yang juga bagus untuk Anda gunakan Oke kita langsung saja atau Anda juga bisa menggunakan BKPM ya jadi saya sengaja menampilkan dalam website biar lebih cepat copy paste nya Anda silahkan bisa menggunakan juga BKM BKPM yang yang telah diberikan baik sekarang kita aktifkan dulu ya jadi layout jadi disini disampaikan ya jadi layout ini merupakan suatu tampilan tata-tata di Android jadi untuk mengatur bagaimana penempatan teks gambar maupun komponen lainnya Oke sehingga tampilan pada aplikasi yang dibuat terlihat lebih rapi dan teratur jadi sehingga nanti enggak berantakan gitu ya jadi bisa kita apa namanya lebih terlihat nyaman dan familiar sehingga memudahkan pengguna nah kemudian ada beberapa yang akan kita bahas jadi nanti yang pertama itu adalah linear layout jadi pada sesi kali ini kita akan mencoba dulu yang linear layout ya jadi selain linear layout ini ada lagi yang disebut dengan relatif layout kemudian ada lagi constraint layout sampai dengan nanti kita akan coba yang tabel layout Oke untuk perumahan kali ini kita akan membahas dulu yang linear layout ya kemudian di kalau anda buka di web www.android.com di sini juga sudah dijelaskan ya jadi linear layout ini di satu kelompok tampilan yang mensejajarkan semua turunan dalam satu arah baik vertical maupun horizontal jadi bagaimana kita mengatur tata letak ya dimana di dalam suatu frame ini dalam suatu tampilan ini kita menaruh komponen-komponen yang berdasarkan orientasinya apakah nanti dia kita taruh dia dari atas ke bawah atau vertikal atau dari kiri ke kanan menyamping ya Nah kalau misalkan kita lihat ini nah ini kan secara horizontal ya dari misalkan dari kiri ke kanan atau dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah Nah kalau kita lihat ini menyamping ya horizontal jadi ini kemudian panama ini paling kanan kemudian sini ini ada sisi kiri tengah sama kanan Oke nanti kita juga bisa mensejajarkan secara vertikal dari atas ke bawah Oke jadi nanti kemudian di linear layout ini ya nanti seperti yang disampaikan tadi ada dua dua jenis ada yang orientasinya vertikal kemudian ada yang horizontal nah nanti Anda bisa bermain disini di Android orientation nya ini dan tadi kita akan merubahnya disini kemudian disini juga dijelaskan ya nanti ada beberapa yang bisa kita atur nanti di tinggi sama lebarnya kemudian untuk lebih jelasnya silakan disini sudah sudah ada contoh tampilannya ya ya kalau kita lihat contoh tampilannya ini ya berarti ini secara vertikal kalau ini ya disini kita lihat misalkan nanti kita mendesain ya mendesain tata telat apa tata letak untuk kirim pesan terlihat nih misalkan ada kepadanya kemudian ada baris subjeknya kemudian ada baris yang misi pesan dan paling bawah ini ada tombol kalau kita lihat desain seperti ini berarti ini secara vertikal ya jadi kita sejajarkan dari atas ke bawah ini baris namanya itu itu gubernur kedua subjek baris ketiga ini misi nah kemudian paling bawah ini ini sen-sen ini baris ke-4 ini kita menjadarkan secara vertikal dari atas ke bawah nah kalau dia dari kiri ke kanan horizontal berarti nanti dari itu sebelah kiri kemudian lanjut subjek sebelah kanannya ini sebelah kanannya tapi itu enggak cocok jadi untuk yang kirim pesan ini biasanya didesain secara vertikal oke ini contoh source code programnya ya oke nanti silahkan kita bisa coba anda buka dulu Android studio nya oke jadi ini bisa kita copy ya ini nanti bisa kita copy oke kita coba dulu jadi atau sebelum kita coba anda bisa praktikan dulu ya nah jadi untuk bisa menampilkan gambar seperti ini oke ini soskodenya ya kok bisa dia ini vertical dimana kita tahu ini vertikal oke kita kita tahu ini vertikal anda bisa lihat di orientasinya ini Android orientation sama dengan vertikal nah ini kemudian ini made parent nya untuk yang wait sama hit nya ini ngikut indoknya ya oke oke kemudian ini kita ada eh 3 komponen edit text oke edit text ini oke nanti ini eh ukuran juga sama ini menggunakan made parent kemudian untuk hint nya ini ya biasanya ini kayak petunjuk nah jadi nanti akan diisi akan diisi apa gitu ya oke oke jadi ini ini nanti bisa kita ubah ya biar nanti kelihatan seperti ini nah ini kan to subject message oke oke sekarang kita coba coba aja ya nah untuk linear layout yang perlu dipartikan adalah nanti di awal ini kita perlu menambahkan ini ini ya kita edit jadi eh secara default nanti apa namanya ketika kita membuat project baru nanti nanti dalam bentuk constraint layout baik sekarang kita kita coba saja jadi paling gampang caranya tinggal anda coba kopas saja ya ini kita kita copy saja ini oke silahkan dicoba kemudian di buka Android nya ya ini kebetulan sudah ada oke sekarang kita coba kita buat project baru ya kita buat project baru oke kita buat project baru nah silahkan anda buat project baru seperti ini ya new project oke silahkan dibuat oke ini agak ini ya lumayan butuh waktu oke kemudian kita pilih yang empty activity kemudian next oke silahkan ini kita ganti misalkan namanya adalah linear ya linear layout oke oke silahkan bisa menggunakan java atau kotlin untuk kali ini kita gunakan kotlin ya oke sekarang kita finish oke ini kita oke silahkan nanti bisa juga dipilih lokasi penyimpanannya dimana kemudian pastikan misalkan nama nama activity nya adalah linear layout kemudian kemudian silahkan itu kan bahasanya ya oke kita lihat sekarang oke kita tunggu sebentar dulu ya ini masih jalan oke oke kita menunggu yang ini nanti kita bisa lihat ya jadi nanti anda bisa ketika pertama kali muncul nanti ini tinggal di folder rest ini kemudian nanti pilih yang layout oke mungkin ada yang disini oke sebentar kita tunggu dulu ya kita tunggu dulu ini masih jalan ini masih jalan oke kita tunggu sebentar nah sudah sudah gak oke ya kita tunggu sebentar yang ini oke silahkan sambil dicoba ya silahkan sambil dicoba ya ini nanti kalau kita akan nanti seperti ini nanti kalau kita akan nanti seperti ini cuma saya ingin menampilkan dulu bawaan dari Android Android Studio nya ya baru nanti kita edit dengan yang tadi oke kita lihat dulu masih loading oke oke sambil nunggu ini silahkan anda bisa juga menyambungkan device nya ya jadi kalau anda gak menggunakan emulator dari Android Studio nya silahkan pasang USB nya kemudian hubungkan dengan smartphone nya oke sampai nanti perangkat anda ketek di sini baik sekarang ini sudah kita tunggu dulu nih masih loading project nya oke nanti kita akan bermain di activitymine.xml ini dan di pojok sebelah kanan di sini ada kode di sini ada desain ya oke karena materi kita tentang layout hanya bagaimana mengatur data letak nanti kita kebanyakan bermain di sini jadi tidak akan banyak apa namanya membutuhkan coding kita hanya menggunakan nanti memodifikasi coding yang sudah ada ya menambah tata letak yang akan kita gunakan oke ini kita tunggu dulu sebentar ini masih load oke atau untuk mempercepat ya jadi untuk mempercepat nah nanti ketika anda sudah membuka sudah terbuka sudah loadingnya sudah saya bisa jelaskan sambil menunggu yang ini ketika nanti loadingnya sudah apa namanya sudah muncul nah nanti akan muncul dua dua layar ya jadi dua desain seperti ini oke kita lihat sebentar dulu oke sebentar ini masih loading oke sambil menunggu yang itu ya nah nanti anda akan nah ini akan muncul ada yang apa namanya desain seperti ini ya desain nah ini area kerja kita nah nanti ini apa namanya tampilan ya jadi tampilan dari desain kita sehingga nanti kita bisa melihat tata letaknya nah kalau anda karena baru pertama kali meng-create project nanti di sini tidak muncul hello words gitu ya jadi nanti posisinya di tengah-tengah itu constraint dalam bentuk masih defaultnya secara constraint layout cekak cekak ya oke wah ini lumayan baik nah sekarang nanti di sini anda coba pilih folder ini ya oke nanti ada folder race ini silahkan anda pilih kemudian di layout kemudian double klik ini oke ya nanti muncul activity main.xml nya oke kemudian kita bisa langsung meng-edit ya kalau tadi bawaannya di sini adalah ada hello words jadi tidak seperti ini tampilannya anda bisa langsung klik kode ini ya nah nanti di sini biasanya bawaan itu adalah constraint layout oke oke nah nanti ini anda bisa oke ya jadi ini kita bisa anda copy kan langsung ini silahkan di silahkan di kopas aja ya ini di kopas aja sebentar oke oke ini kita kopas aja nah oke jadi biar nanti ini berat ini saya tutup aja dulu ya oke ini saya tutup aja dulu oke oke jadi saya asumsikan punya anda sudah terbuka kemudian di sini ketika ini masih tampilan default ya masih tampilan default nya nanti buka seperti ini oke nah sekarang tinggal anda edit saja nih ini jadi di rest layout ini di activity mine.xml ini silahkan kita klik kode ini oke paling aman gini aja silahkan anda control up kemudian bisa dihapus kemudian paste tadi kita coba tadi ya oke ini silahkan anda tinggal paste saja nah ini tinggal kita paste saja sesuai dengan yang ada di sini oke nah inilah yang menjadi di linear layout itu jadi intinya ya di oriental ini nah jadi linear jadi sifatnya statis jadi bawaan dari frame nya ya bawaan dari apa namanya desain linear nya oke jadi kita hanya bermain di sini apakah dalam undog vertical atau horizontal otomatis nanti komponen yang ada di dialog frame itu akan mengikuti ya di parent nya mengikuti indog nya oke nah sekarang coba kita lihat hasilnya oke nanti hasil seperti ini ya cuman di sini kelihatan nih di sini ini kelihatan ada kayak variable string to gitu ya oke karena ini masih dalam bentuk layout oke nanti kalau biar lebih bagus ini bisa anda ganti ya oke jadi kita bisa ganti dari sini atau anda juga bisa dari attribute nya di sini oke sekarang kita coba ganti dulu dari kodenya ya oke nah sekarang kita pilih dulu yang vertikal ini kita pilih dulu yang vertikal berarti nanti dari atas ke bawah nah tampilannya seperti ini ya dia dari atas ke bawah seperti ini kita coba kita coba ini kita biarkan dulu vertikal nah sekarang yang hint ini ini kan kayak semacam panduan cara ngisinya misalkan ini saya ganti aja misalkan do kemudian ini saya ganti menjadi subject kemudian ini saya ganti menjadi sun nah ya oke ini saya ganti menjadi send oke pastikan karena ini dibuka awalannya adalah linear layout ya jadi pastikan nanti di akhirnya ini juga berakhir dengan linear layout oke nanti karena ini anda copy paste pastikan ya oke pastikan gak ada error nah sekarang kita klik desainnya nah sudah rapi ya oke sudah rapi nah sekarang coba kita jalankan oke disini anda perlu perhatikan nah ya jadi pastikan ini sudah eh tersambung ya ini sudah tersambung oke nah nanti kalau anda jalankan ini kebetulan sedang-sedang jalan ini jadi eh ini saya gak stop dulu ya biar nanti anda bisa ngeliat hasilnya jadi saya akan stop ketika nanti ini kita ubah menjadi yang horizontal oke silahkan dibuat dulu pastikan eh hasilnya seperti ini kemudian pastikan perangkat anda sudah terhubung seperti ini kemudian nanti klik run di sini ya klik tombol seperti ini run seperti ini oke nah nanti hasilnya adalah seperti ini hasilnya oke hasilnya seperti ini oke kalau kita buka menggunakan perangkat kita nah nanti hasilnya seperti ini oke kita lihat ya kita lihat hasilnya ini sekatnya saya persingkat eh nanti karena ini lumayan eh berat ya jadi mudah-mudahan sekitar sepuluhan menit lah baru nanti kelihatan hasilnya oke kita lihat ini kita lihat hasilnya oke oke kita lihat hasilnya ya ini kalau kita jalankan dari sisi perangkat kita coba kita lihat hasilnya oke oke nah seperti ini ya jadi penemuan 56 layout nah jadi ini biasanya kan kalau kita buat email nah jadi kalau biasanya yang linear layout ini contohnya kayak email misalnya kita mirip pesan ya message pesan nah seperti ini nah tadi yang hint itu variable hint yang ini untuk memunculkan yang ini untuk memandu orang nah ini kan jadi kita tahu do berarti isinya apa nah misalkan emailnya nah gini misalkan emailnya oke gini ya at email .com nah misalkan apa subjeknya nah misalnya ee apa namanya kuliah 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 5 oke seperti ini baru kita kuliah sebesarnya misalkan pelajari tetap linear layout oke ya baru nanti kita klik tombol scene nya ya kita klik tombol scene nya nah ini contoh layout tata-lata nah cuman kelemahannya kalau yang linear layout jadi karena ee bergantung pada orientasinya ya jadi otomatis komponen-komponen yang kita tempatkan itu akan ngikut ke parent nya ke indoknya ya jadi dia tidak bersifat fleksibel oke nah itu salah satu kelemahannya oke ini contoh pengaturannya ya oke nah sekarang balik lagi ke sini oke balik lagi ke sini coba ee sekarang saya ee edit ya oke kalau ini adalah ee yang vertikal nah bagaimana kalau yang horizontal jadi kalau ini saya ubah menjadi horizontal ya kalau ini saya ubah menjadi horizontal enggak saya stop dulu oke coba kita horizontal ya oke jadi tinggal anda ubah saja di sini horizontal nah horizontal misalkan ini kita biarkan nih kita biarkan coba kita lihat sekarang hasilnya oke ketika kita ubah menjadi horizontal otomatis tadi kan yang 2 karena 2 ini komponen paling atas dia akan berada di sebelah kiri nah sebenarnya yang ini kayak subject message tombol send itu dia akan bergeser ke kanan cuma enggak kelihatan gitu ya cuma enggak kelihatan jadi enggak cocok kalau ini kita menggunakan ee apa namanya horizontal oke coba sekarang contoh sederhananya gini aja contoh sederhananya untuk lebih memahami vertical sama horizontal ya oke coba sekarang ini saya ee coba ini saya coba hapus dulu ya oke coba misalkan sekarang saya ingin mendetekkan ee button ya oke coba ini kita hapus dulu oke coba kita lihat dulu hasilnya oke nah ini ya muncul 1 ya oke coba sekarang ini saya ee copy coba ini kita copy ini untuk melihat perbedaan antara horizontal dengan vertical oke oke ini saya kasih misalnya ee cancel oke kemudian kasih lagi 1 misalnya ee nah oke ya coba kita lihat nah ini kita lihat nih nah ini ada send cancel ee ya ya coba ini kalau misalnya saya ubah posisinya coba ini coba saya cut misalnya di sini ya oke coba kita lihat nah ini ya jadi ini nanti sesuai dengan urutannya jadi kita nggak bisa ee ini ya karena nanti ini ngikut dari parentnya oke coba ini kita oke 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 seperti ini nah ini yang horizontal kita menjajarkan secara horizontal tapi kalau ini kita mau ubah menjadi vertical ya ini vertical berarti vertical nah kita lihat nih oke nah seperti ini nah ini juga nanti anda bisa atur ya karena ini ee ada di sini gravity ya gravity ini berarti posisinya right nah ini bisa kita atur nah bisa kita atur nanti left oke nanti kita bisa lihat nah ini ya bisa kita atur kemudian kalau center ini ya di sini ada center horizontal berarti center di tengah nah kita lihat nah ini ya oke kemudian ini juga sama ini nah misalkan ini anda bisa atur oke center horizontal oke ini juga misalkan center horizontal oke kita lihat nah ini posisi oke jadi dia di tengah di horizontal ya nah tapi ini di parentnya ini orientasinya adalah secara secara vertical ya jadi kita susun dia dari bawah ke atas gitu oke jadi ini perbedaan antara linear layout dengan apa namanya linear layout yang yang orientasinya yang orientasinya yang orientasinya horizontal jadi disini anda bisa merubah di orientasinya ya di orientasinya apakah vertical atau horizontal kemudian karena ini nanti yang parentnya ya jadi jadi ini ini linear layout ya jadi ini merupakan yang parentnya pengaturan di parentnya nah sehingga nanti komponennya kayak edit text yang ada di di dalamnya akan mengikut ke parentnya oke kalau parentnya dibuat vertical otomatis nanti komponen-komponen yang anda taruh itu dia akan tersusun dari bawah ke atas secara vertical nah kalau gravity ini nanti ini untuk posisi komponennya ya apakah nanti kiri kanan kemudian tengah kemudian kalau ini apa namanya panjangnya ya lebar kemudian kalau yang hint tadi itu untuk apa namanya untuk memberikan petunjuk kepada user nanti apa isi dari desain yang kita buat oke saya rasa itu dulu untuk yang linear layout perbedaannya untuk yang vertical dengan horizontal ya oke nah nanti ini oke oke silahkan anda bisa coba kemudian dipastikan anda paham perbedaan atau perbedaan dan penggunaan dari linear layout ini ya ada nanti untuk pengaturan yang lebih fleksibel untuk kita ngatur nanti posisi-posisinya kita bisa menggunakan konsep layout yang kedua yaitu nanti kita akan bahas relative layout saya rasa untuk yang linear layout sudah cukup nah nanti anda bisa sesuaikan sesuai dengan BKA BKPM yang telah diberikan atau dengan referensi yang cocok dengan materi kita pada pertemuan kali ini saya cukupkan Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih